Masih dalam rangka ngabuburit atau kegiatan mengisi bulan Ramadan dan bertepatan dengan sub-launching Karni Arena sepatu roda, belasan anak yatim piatu dari Panti Asuhan Muslimin Sukmawinata Sukabumi diperkenalkan dengan olahraga sepatu roda. Oleh beberapa tutor, mereka diajarkan cara memakai sepatu roda yang baik, cara berjalan, cara bermain, serta diberikan pemahaman dan pengenalan berbagai alat keamanan dalam bersepatu roda. Tentu saja diantara anak yatim sangat senang dan selalu mencoba ingin bermain. Salah seorang anak Panti Asuhan mengaku baru pertama kali memainkan sepatu roda, yang selama ini ia hanya bisa melihat dari anak-anak lain sebayanya bermain. Meski telah diberikan pemahaman tentang cara bermain sepatu roda, tetap saja ia sangat kesulitan dalam menjalankannya. Menurutnya, butuh waktu yang cukup untuk bisa dan pandai bermain sepatu roda. Lain reza, lain juga dengan reks merkenahan, atlet merdeka inline skate team ini. Walau baru dua bulan mengenal sepatu roda, namun ia mampu berprestasi di dua ajang yang diikutinya di tingkat Yaw Barat. Seperti anak lainnya, saat pertama ia pun mengalami jatuh, berdiri, hingga mampu berjalan sampai sekarang. Pertama itu ketahap-tahap, pertama awal jatuhan, kedua mulai berdiri, ketiga mulai berjalan sampai akhirnya bisa, dan juga alhamdulillah sekarang udah yang lanjut. Sudah pernah ikut kejuaraan nggak? Sudah. Sudah, gimana aja? Di Patriot sama di Grand Prix. Hasilnya? Hasilnya, dua-duanya juara tiga. Splousing Karni Arena yang berada di lantai dua Sukabumi Indah Plaza ini, selain dihadiri oleh anak yatim dari Panti Asuhan Muslimin Sukmawinata, juga dari perwakilan beberapa sekolah di kota dan kebupaten Sukabumi, serta Cianjur. Kehadiran para pelajar ini selain memperkenalkan sepatu roda, juga agar cabang olahraga ini masuk ke dalam ekstra kurikuler di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.